Untuk memohon sebuah server e-learning punya sekolah atau siapapun untuk bisa masuk dalam kuota belajar, saya dapat jawaban dari Pak Andi Sulistiono. Kebetulan kita lagi koordinasi untuk bikin acara webinar buat Indonesia Timur tentang mengatasi bagaimana supaya kuotanya internet bisa murah buat belajar. Pak Andi Sulistiono, andi.sulistiono at kemdikbud.kota.id menjawab pertanyaan saya. Jadi untuk masuk ke dalam kuota belajar, ini jawaban dari PIC-nya. Jadi PIC-nya bukan Pak Andi sendiri, ada temannya barangkali dari teman-teman Pusdatin atau Pustecom zaman dulunya. Perlu membuat surat permohonan ditujukan kepada PLT, pejabat sementara, apa kayak gitulah. Pak Pusdatin via email, Pusdatin at kemdikbud.kota.id, sertakan nama server, IP, dan port. Jadi ini ya, server, IP, dan port ke Pusdatin kemdikbud.kota.id. Oke, saya akan bikin emailnya. Supaya aman, saya akan bikin ke Pusdatin at kemdikbud.kota.id sama kpusdatin at kemdikbud.kota.id. Ada dua sekaligus saya buat, takut nggak nembus. Saya tembusin ke Pak Andi Suristiono at kemdikbud, dan saya tembusin ke saya sendiri buat arsip. Subjeknya adalah permohonan buka akses kuota belajar untuk Ono Center Oride. Ini suratnya saya buatkan. Oke, saya pasang. Jadi buat sekolah-sekolah yang mau juga bisa pasang kop surat sekolahnya, tanggal, kepada yang terhormatnya, PLT Kepala Pusdatin kemdikbud.kota.id, emailnya pusdatin at kemdikbud.kota.id, atau kapusdatin at kemdikbud.kota.id. Jadi, isinya sangat sederhana saja. Dengan hormat, sesuai dengan informasi yang saya perlu dari Pak Andi Suristiono, bersama surat ini saya bermaksud untuk memasukkan situs e-learning dan wiki yang saya kelola untuk dapat dimasukkan dalam daftar kuota belajar. Situs e-learning ini sifatnya free, gratis, tidak berbayar apa-apa. Kalau di sekolah, barangkali situs e-learning ini adalah bagian dari proses belajar online atau PJJ sekolah. Dan kalau saya pribadi, situs e-learning ini kebetulan dimanfaatkan oleh lebih dari Rp40.000. Sekarang sudah hampir Rp41.000 siswa dan mahasiswa maupun guru-guru untuk belajar online secara free. Jadi, tidak berbayar apa-apa. Pokoknya kalau ada kata-kata free, mudah-mudahan teman-teman di Dignas jadi semangat. Oke, lu tidak cari duit, saya kasih. Semoga. Kalau berbayar, mereka suka mikir dua-tiga kali. Kalau saya kan jelas-jelas free. Situsnya ada dua yang saya minta. LMS Onocentral Rd. Atau LMS Onocentral Rd. Slash Moodle. LMS Onocentral Rd. Slash Wiki. IP-nya ini. 103.13.222.168. Portnya ada dua, kebetulan 80 dan 443. Oke. Terus Onocentral Rd. Onocentral Rd. Slash Wiki. 103.23.22.141. Portnya ada dua juga, 80 dan 443. Masing-masing ada dua port. Ini ada request tambahan. Cuman saya tidak yakin teman-teman bisa buka di Dignas. Karena ini ada di Youtube. Sebetulnya semua video saya sekitar 1.700 video ada di Youtube. Youtube.com slash C slash Onocenter. Semoga bisa dibuka juga. Cuman saya yang ini tidak yakin. Makanya saya bentuknya seperti ini saja. Kalau ini yakin dibuka yang ini mah. Kalau Youtube, kalau dia buka IP Youtube, semua Youtube bisa kebuka. Cuman kan jadi kacau kalau Youtube semuanya kebuka ya. Terakhir jangan lupa. Bilang terima kasih. Atas budi baik Bapak. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalam Onoc. Ini tanda tangannya samar-samar hawar-hawar. Ini dibikin pakai mouse. Jadi ya tidak begitu bagus lah. Samar-samar. Oke. Ini saya save sebagai. Ini filenya apa sih? ODT. Saya save sebagai .docx juga. Supaya kalau tidak bisa baca ini. Bisa baca yang .docx. Dan saya export sebagai PDF. Oke. Ini saya ambil. Klik kanan copy. Saya akan paste di sini. Oke. Ini saya paste. Terus ini paste. Dan suratnya akan di attach. Saya taruhnya di Dignas Onocenter. Saya taruh di PDF saya kirim. Supaya hidupnya rada enak. Teman-teman di Dignas saya kirim juga file yang lainnya juga. .docx. Sudah. Oke. Ini saya kirimkan. Oke. Mudah-mudahan. Nanti Onocenter bisa diakses lewat kota belajar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Mudah-mudahan bisa jadi kenyataan. Supaya bisa membantu anda-anda belajar lah. Kalau tidak ada request itu saya juga tidak minta ke Dignas. Karena ada request jadi saya jadi semangat buat minta. Oke. Saya tutup dulu. Video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat.